Ketika saat ini saya masih mendengar keingin tahuan saudara-saudara saya, masyarakat Indonesia atas kondisi kesehatan. Karena semua tahu bahwa saya tengah menjalani pengobatan di Myoclinics Amerika Serikat atas penyakit kanker prostat yang saya derita. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT serta doa dari saudara-saudara masyarakat Indonesia, Alhamdulillah saya telah menjalani tindakan medis, operasi besar, major operations untuk mengangkat prostat saya yang didalamnya ada sel-sel kanker. Operasi pengangkatan prostat yang saya alami telah berjalan dengan baik dan lancar. Sesuai dengan ekspektasi baik tim dokter Indonesia maupun tim dokter Myoclinics dan tentunya harapan saya sendiri. Saat ini pasca tindakan medis ini, pasca major surgery, saya masih melakukan pemulihan atau recovery setelah operasi besar itu yang saya lakukan di Rochester. Hari ini saya juga melakukan kontrol. Jauh ini pasca tindakan yang dilaksanakan 11 hari yang lalu, tim dokter menyimpulkan bahwa apa yang saya alami ini sesuai dengan perkiraan bagi siapapun yang menjalani operasi pengangkatan kanker prostat yang dididitanya. Operasi besar yang saya jalani ini tentu memiliki sejumlah risiko, saya tahu, dan pada usia saya yang ke-72 tahun ini risiko itu bertambah besar. Namun, saya sedang mengambil keputusan dan setelah berkonsultasi tentunya dengan tim dokter Indonesia, utamanya tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan presiden, wakil presiden, serta mantan-mantan presiden dan wakil presiden, bahwa tindakan operasi inilah yang menurut saya untuk kondisi saya paling tepat. Pihak malipenik sudah berdapat kemikian setelah melihat hasil patologi kanker yang ada dalam tubuh saya, maka pilihan ini sudah tepat dan benar. Mereka juga memiliki optimisme bahwa pada saatnya apa yang saya alami ini bisa diatasi dan bisa kembali normal. Tentu ini semua akan terjadi dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan teknologi, metodologi, keterampilan tim dokter di Mayo Clinic yang sebelumnya juga ditangani oleh tim dokter di Indonesia. Saya akan patuh untuk menjalankan apa-apa yang perlu saya lakukan sebagai pasien pasca operasi di Mayo Clinic ini.